Kita harus mengenal dulu apa itu COVID dan bagaimana perjalanan klinisnya, penyakitnya. Baru kita setelah mengenal, maka kita bisa sayang atau bisa hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Karena sesungguhnya kalau kita mengetahui kunci yang penting daripada pencegahan penyembahan COVID-19 ini, saya yakin bahwa kita bisa aman dan tidak tertular seperti itu. COVID-19 sendiri itu adalah sebuah infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 RNA. Sebenarnya virus SARS ini sudah ada sejak zaman dulu. SARS yang menyebabkan outbreak di beberapa negara. Tetapi virus-virus ini kemudian bermutasi dan akhirnya muncullah yang namanya SARS-CoV-2 ini. Dia adalah sebuah virus RNA di mana kalau virus kita mengenal ada yang namanya RNA dan DNA. Kalau virus RNA itu, karena dia cuma satu strain, satu materi genetik, jadi dia itu sangat tidak stabil dan dia itu gampang bermutasi. Sehingga kita mengenal sekarang banyak sekali mutasi-mutasi dari virus COVID-19 ini. Dia menyebabkan severe acute respiratory syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala yang severe itu berat, yang sifatnya akut dalam artian muncul mendadak dan dia mengenai sistem saluran nafas. Dan dia menjadi masalah bagi dunia. Kita kenalan dulu dengan virusnya. Ini itu bentuknya dia, kenapa disebut corona? Karena dia itu modelnya itu dia memiliki mahkota. Ini spike-spike proteinnya ini. Dia ini fungsinya untuk nempel di sel kita dan dia akan membajak sel tubuh kita dan dia akan berkembang biak di dalam sel tubuh kita. Memang virus itu adalah benda yang mati seperti itu. Dia bukan makhluk hidup. Tetapi ketika ada inangnya, dia baru bisa berkembang biak. Varian-variannya sampai saat ini itu sudah banyak sekali varian-variannya di mana yang memiliki varian of concern itu adalah varian alpha, beta, gamma, dan delta di mana varian-varian inilah yang menyebabkan gejala-gejala yang cukup berat. Transmisi awalnya itu kita ketahui pertama kali di Wuhan itu diperkirakan secara zoonosis. Artinya lewat hewan. Tapi makin ke sini diketahui bahwa penelarannya jadi manusia ke manusia sehingga ini menjadi sangat infeksius dan dia bisa melalui droplet, kemudian juga kontak erat dengan kita memegang langsung beberapa permukaan benda yang sudah dihinggapi oleh virus dan juga yang terakhir adalah yang kita khawatirkan adalah dia bersifat airborne. Artinya dia masuk ke dalam udara dengan partikel dan bisa menyebar lebih jauh. Kita lihat di sini bahwa pasien-pasien yang terkena infeksi COVID-19 ini penting sekali karena dia sifatnya adalah droplet dan aerosol, maka masker itu menjadi hal yang penting. Karena kita lihat di sini ketika dia batuk, si dropletnya itu bisa keluar. Terbayang kalau misalnya orang yang sehat, itu kalau tidak pakai masker, paparannya itu akan maksimum sekali. Apalagi yang sakitnya tidak pakai masker. Jadi memang untuk yang sakit maupun yang sehat, semuanya harus pakai masker supaya dropletnya ini tidak terlalu banyak keluar tertahan oleh masker dan yang sehat juga tidak menghidup dropletnya tersebut. Yang varian Delta ini di Australia ini sempat memberikan statement bahwa ini bisa sampai 16 jam bertahan di udara. Jadi ventilasi udara itu suatu hal yang vital atau hal yang penting. Nah perkembangannya sendiri pertama kali COVID-19 ini tanggal 30 Desember, first outbreak dari China, dari Wuhan di ibu kota Provinsi Hubei. Nah tanggal 2 Maret itu kalau kita ingat pertama, kasus COVID-19 pertama ketemu di Indonesia dan itu kita mulai panik. Tanggal 11 Maret dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, artinya sudah menyerang ke seluruh dunia. Jadi dari Wuhan menuju ke Indonesia. Dari awalnya hanya terlokalisir di satu tempat di sebuah pasar, pasar di Wuhan, sampai akhirnya kita lihat pada tanggal 28 Juni ini angka positifnya sudah mencapai 2.135.998. dengan angka penambahannya itu setiap harinya itu mencapai 20.000 kasus aktif perharinya. Dan yang sembuh, puji Tuhan juga ada 1,8 juta, bertambah juga sekitar 9.000 orang setiap harinya. Tetapi yang harus kita concern adalah ada 57.000 juga yang meninggal. Dengan pertambahannya, per tanggal 28 Juni adalah 423 pasien meninggal dalam waktu yang cepat di fasilitas-fasilitas kesehatan maupun di rumah. Saat ini ada 218 kasus yang aktif dan 98.000 spesimen yang diperiksa dengan kasus suspek 133.000. Nah, pola COVID-19 di Indonesia itu sebenarnya sudah bisa ditebak. Dari awalnya ini bulan Maret, itu kasus pertama ditemukan. Kemudian kita lihat ini awal-awal PSBB ini sangat terkontrol. Kemudian ada libur panjang, ada lonjakan, kemudian turun lagi. Kemudian libur akhir tahun, dia naik lagi. Terus dalam waktu 2 bulan, kita lihat dia turun lagi. Dan sekarang setelah libur panjang lebaran dan beberapa libur kemarin, lonjakan kasusnya luar biasa. Bisa mencapai 13.000, waktu ini tanggal 20 Juni sih masih 13.000 kasus perharinya. Sekarang sudah mencapai 20.000 kasus. Dengan angka positivity rate-nya mencapai 95 persen, artinya yang positif itu hampir 95 persen dari yang diperiksa. Kemudian yang meninggal itu mencapai 177 persen. Jadi, tiap habis libur panjang, IGD pasti penuh. Kalau misalnya ingat gambar ini, ini adalah gambar suasana pantai Batu Karas, kalau nggak salah, atau pengandaran. Saya lupa pada saat libur lebaran kemarin. Kebayang kalau tadi kita ceritakan bahwa ini penelarannya secara droplet dan aerosol, maka di sini berkumpul semua virus-virusnya, dan apalagi kalau tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Jadi, ini sudah bisa kita duga. Meme ini keluar lagi. Sudah diduga. Jadi, setiap idul fitri, kami selalu menyiapkan triase di rumah sakit itu persiapan untuk menghadapi kasus lonjakan kasus. Nah, masa inkubasinya sendiri berkisar 5-6 hari. Dan masa inkubasi itu artinya saat virus masuk ke dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala itu 5-6 hari. Sementara masa penularannya itu berkisar dari 14-20 hari. Jadi, seseorang masih bisa menularkan COVID itu diperkirakan dalam 14-20 hari. Nah, virus corona ini, dia akan membajak sel tubuh kita dan dia akan bereplikasi atau bertambah banyak, dan akhirnya dia menimbulkan gejala. Gejala yang kita ketahui adalah demam, batuk, sesak nafas, pasiennya lemes, badannya meriang, sakit semua badannya linu-linu, sakit kepala, dan ini yang sangat khas sekali dari COVID adalah kehilangan rasa atau bau. Jadi, tidak bisa mencium. Beberapa pasien tidak sadar, bahkan ketika dia mandi, dia baru tahu, oh biasanya saya nyium siampu atau sabun saya itu ada wanginya. Kalau sekarang tidak ada, tapi gejala yang lain belum muncul. Baru setelah ada kehilangan rasa demam, baru berikutnya muncul demam, batuknya. Kemudian bisa juga dia menimbulkan pilek, mual, dan juga diare. Karena si coronavirus ini, dia juga si reseptor selnya ada di saluran cerna. Dan juga bisa menimbulkan sakit tenggorokan. Demamnya biasanya sangat tinggi, bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kriteria diagnosanya sendiri, pasien-pasien itu dikategorikan berdasarkan gejala dan pemeriksaan penunjangnya itu ada kasus suspek atau kasus dugaan. Kasus probable, berarti ini kasusnya lebih tinggi dari suspek lagi, makin curiga kita dengan COVID-19-nya. Dan kasus yang terkonfirmasi, artinya kalau terkonfirmasi itu PCR-nya sudah positif. Atau nanti ada beberapa kriteria lagi dari swab antigen positif juga bisa kita masukkan dengan kategori terkonfirmasi. Di mana kasus terkonfirmasi ini, spektrum gejalanya, ada yang dari orang tanpa gejala, artinya mereka tidak bergejala sama sekali, tapi PCR-nya positif. Atau pasiennya bisa ada gejala ringan, mulai dari yang tadi kehilangan penciuman, sampai gejala sedang berat dan kritis dirawat di rumah sakit, dipasang ventilator, dirawat di ICU COVID-19 seperti itu. Dari yang anosmia, yang tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, demam, batuk, pilek, bahkan sampai mengalami kegagalan pernafasan, sampai harus dipasang ventilator.